Halo teman-teman kembali lagi di channel kamas vidi hari ini saya mau kembali membuat French toast namun yang berbeda disini saya akan menggunakan keju slice ya teman-temannya sebelumnya kan tidak pakai yang kita akan pakai ini teman-teman dan sedikit berbeda untuk dari cara pembuatannya ya teman-temannya pertama-teman kita akan mecahkan telur kemudian kita tambahkan sedikit garam sedikit garam saja tidak terbanyak banyak ya dan tidak lupa juga sedikit lokasi saya pakai setengah sendok teh saja ya lihat kita aduk dan merasa ya buat teman-teman kalau suka dengan telur boleh sih kalau rejen 2 saya cukup satu saja ya kemudian jika sudah dari rotinya ini kita akan berikan keju slice kita buka dulu saya pakai yang cedah ya teman-teman ya teman-teman saya pakai keju apa saja oke setelah itu ini kita tutup kembali kita tutup terus kita potong rotinya kita potong ya kita potong kemudian kita potong lagi 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 kemudian lakukan hal yang sama ke roti yang lain juga ya temen-temennya jika sudah kita singkirkan videonya akan saya bantu cepatkan ya supaya tidak lama ya ya temen-temen ini sudah keempatnya sudah saya waleskan dengan telur yang tadi dan ini saatnya kita memasaknya kita pertama seperti biasa kita panaskan teflonnya terlebih dahulu ya jika sudah panas teflonnya akan berikan biasa mentega saya pakai Oh enak makan ya oke jika sudah mendeganya sudah meleleh kita akan Roti yang tadi ya kita tunggu sampai kecoklatan ya seperti biasa ya temen-temennya kita cek bagian bawahnya apa sudah coklat ini budak kita langsung melihat ini ya Oke sudah kita angkat Bukan yang sama ke roti yang tadi semuanya ya teman-teman Ini kan videonya kan saya cepatkan Ya teman-teman ini sudah saya masak keempat layar rotinya Yang terlihat cantik ya teman-teman ya Ya teman-teman ini fresh fresh toast French toast with cheese ini sudah siap disajikan ya Buat teman-teman yang suka mengeluarkan saus juga boleh ya sesuai selera ya Oke teman-teman Jangan lupa untuk yang suka videonya bisa dibantu like ya Untuk komen, untuk share dan tentu support juga nih Untuk teman-teman yang belum ya Supaya tidak ketinggalan untuk update video dari kami sedia selanjutnya ya Oke sampai jumpa di next video Goodbye Goodbye Bye selamat menikmati